Siap, silahkan direkam biar kalau hilang ini Iya, terima kasih baru saya mau tanya Pak Saya ingin merekam dulu ini Sebelumnya terima kasih sekali sudah berkenan untuk meluangkan waktunya Kemudian kemarin juga sudah memberikan beberapa jawaban Awal ya Pak, dan juga materi-materi Kemarin saya coba baca-baca yang Pak Ono berikan Saya beberapa kali juga memang sudah melihat Dan baca tempatnya juga di artikel-artikel Terutama terakhir yang dari Joshua Barker Tentang merindikkanan Indonesia Nah, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya follow up gitu Pak Tanyakan juga dari beberapa talknya Pak Ono juga Dan jawaban-jawaban kemarin Garis besarnya sebetulnya saya ingin melihat Apa sih yang dilihat sebagai problem gitu Dalam pengaturan instrument di Indonesia oleh masing-masing stakeholders Saya konfirmasi tahun pertama Mungkin ini perkenaan dulu nih Pak Kalau ini perintis, bisa dibilang salah satu perintis internet Indonesia gitu Pak Mulai mengalami dari internet awal sekalian mungkin tahun 80-90 Kemudian sampai internet tumbuh Direpresi, kemudian berkembang seperti sekarang Nah, berdasarkan pengalaman Bapak selama beberapa puluh tahun tersebut Sebagai engineer, tapi juga sebagai orang yang mendorong internet community Perubahan signifikan terbesar Pak Dari internet masuk di Indonesia hingga sekarang Secara teknologi Secara teknologi Akibatnya pada zaman dulu kala yang bisa bikin internet cuma operator Kira-kira kayak gitu Dan asumsi itu masuk ke kebijakan, ke regulasi sih sebenarnya Jadi regulasi punya asumsi bahwa yang bisa bikin cuma operator Kira-kira kayak gitu Udah gitu pemerintah bikin regulasi atau polisinya berdasarkan basis asumsi seperti itu Padahal kita tahu yang namanya komputer makin hari makin gampang, makin mudah Semua orang bisa bikin Akibatnya kita bisa bikin internet sendiri sebenarnya Rakyat bisa bikin sendiri Nah, ini tabrakannya di sana sih sebenarnya Gitu Jadi kalau ditanya perkembangannya seperti apa Perkembangannya hari ini Untuk desa-desa yang jago-jago Mereka narik fiber sendiri dalam desa, dalam kampung Dan ini gak pernah diantisipasi sama regulasi Kira-kira itu Ekstrim sih sebenarnya Tapi Pak, kemudian Kalau yang kita lihat di desa-desa Kan dari kata sendiri gitu Pak, secara-cara tidak ternyata Pak Dan digunakan ya untuk kepentingan lokal di sana Apakah kemudian menurutnya itu memang juga harus di Apa ya, diregulasi oleh pemerintah Atau yang sekarang kan mereka memang Kalau tadi juga serdekatan UNO mereka meregulasi PSA-PSA besar gitu Yang punya skala besar Kemudian Digunakan oleh orang dalam jumlah banyak Nah, apakah kemudian memang kedua-duanya harus dilihat Pak? Cara jawabnya gimana ya? Gini, gini, gini Jadi Itu fiber Wifi di desa Jujur dipakai emang orang desa itu Cuman dipakainya bukan buat internal aja sih Buat ke internet beneran juga dipakai Nah Jadi secara teknologi Orang bisa bikin sendiri ya Teknologi secara bikin sendiri Nah, kalau pemerintah nanti akan Berlindung Di belakang aturannya dia dengan kata-kata kira-kira gini Kita harus menjamin quality of service Pada masyarakat Jadi siapapun yang memberikan layanan Pemerintah Harus minta izin ke pemerintah Supaya Kualitasnya bisa dijamin kepada rakyat Bukan nipu gitu Kira-kira kayak gitu ya Padahal kalau kita Main di sisi Pasar bebas Kalau ada yang nipu Jadi ini Ini filosofi tatanan Jadi pernah dengerin si siapa ya Jadi aturan di internet Ada tiga Tiga aturan besar ya Sebenernya di internet Ini Ini balik ke filosofi paling mendasar lah Si siapa sih yang dari Harvard tuh Jadi aturannya kira-kira gini Kita mau pakai hukum Tuhan Hukum tertulis Atau hukum adat Hukum Konsensus atau etika Gitu ya Pemerintah akan pakai hukum tertulis dia Hukum tertulis Hukum tertulisnya kira-kira gini Pemerintah adalah yang akan Menjamin kualitas Semuanya harus di daftar ke pemerintah Sebagai ISP Nanti Anda dapat izin dari pemerintah Sebagai ISP Dan Anda bisa ngasih layanan pada masyarakat Kalau Anda ngaco Nanti Anda Apa Ijinnya akan saya tarik Dan Anda akan di penjara Kira-kira gitu Pemerintah ngomongin kira-kira gitu Tapi kalau kita ada di lapangan beneran Di internet yang beneran Rakyat juga punya pilihan Nggak usah jauh-jauh lah Kita misalnya pakai Youtube Atau pakai Tokopedia Atau pakai apa aja Rakyat kan bisa ngomong ke teman-teman yang lain Eh jangan belanja kesono Soalnya disana tukang tipu Harganya ngaco Jadi kita pakai hukumnya Hukum tidak tertulis Pakai konsensus Pakai Hukum adat Kalau kita ngaco Ya kita akan di Isolasi sama Yang lain Dan orang nggak akan Ngasih rejeki ke kita Jadi Pemerintah masih berasumsi Bahwa dia bisa ngatur Dengan Kekuatannya dia Buat ngatur Padahal ini rakyatnya gede banget Nah Itu ada masalah besar disitu sih sebenarnya Belum Kalau kita pakai hukum Tuhan ya Hukum Tuhan lebih parah tuh Hukum Tuhan Lu ngaco Masuk neraka Lu baik masuk ke surga Kira-kira gitu kan ya Nah itu belum dipakai tuh Baru hukum yang kiri dan kanan doang Hukum Tertulis dan tidak tertulis Gitu Jadi ada masalah itu sih yang gedenya Bingung Itu menarik Itu menarik juga Pak Karena Kemarin tuh saya sempat baca Salah satu kriteria Indonesia itu kan Pemerintahnya gitu Misalnya melihat bahwa rakyatnya Ini sebagai anak kecil Tanda kutip ya Pak Harus dilindungi Makanya kemudian mereka menggunakan Aturan yang sering Padahal tadi Pak Ono juga Pengaturan rakyatnya juga Punya mekanisme Lalu sebetulnya Untuk melindungi dirinya Yang tadi Juri mulut kemud Nah kalau Pendapat Pak Ono Pak Sebetulnya Kemudian pemerintah Harus ikut campur lah Tanda kutip itu Pak Dalam pengelolaan Atau Peregulasian internet Oke Ini ngomongnya Ngomong ideal Atau ngomong Kenyataan hidup Bisa keduanya Pak Yang satu Kenyataan dulu Terus yang kedua Idealnya tuh seperti apa Oke Idealnya gini lah Kalau Ono idealnya gini Saya lebih cenderung Ini jujur ya Kalau kita pakai Gaya-gaya pemerintah hari ini Pakai hukum tertulis Semua orang Semua orang Harus punya izin Ijin jadi provider Lu bayangin aja Kampung di Republik ini Desa di Republik ini Ada 80 ribu Kalau semua harus Minta izin provider Kan bisa mati tuh Menterinya tanda tangan 80 ribu biji Padahal sehari Cuma ada 395 hari Bayangin tanda tangannya Berapa banyak Mabok kalau dengan cara itu Cuman ada masalah besar nih Sekarang sebenarnya Hukum Jadi ada masalah besar Hukum tertulis Kalau kita pakai hukum adat Kita punya masalah besar juga sih sebenarnya Hukum adat itu hanya bisa dipakai Kalau Tadi Rakyatnya pinter Kalau rakyatnya bodoh Kita butuh pemerintah Buat seperti itu Jadi Kalau saya cenderungnya Caranya gini Pemerintah tugasnya Harus meminterin rakyat aja Udah dah Kalau rakyatnya pinter juga Nggak usah diatur juga Jalannya lancar semua sih sebenarnya Kira-kira itu kuncinya Ini jujur Terus saya tiap hari Nerima Komplain dari banyak orang Nih tiap hari Komplainnya kira-kira gini Pono Saya habis ditipu Bisa nggak Tolong ditangkep Yang nipu Kira-kira gitu Terus ada lagi Saya Akun game saya Dicolong sama orang Bisa diambil nggak Terus ada lagi Pono Saya ditipu Bisa nggak Tolong nyariin Lokasi penipunya Dimana Jadi itu Tiap hari loh Saya nerima kayak gitu Bayangin Kenapa bisa sampai kayak gitu Karena mereka Ya gitu ya Mungkin pengetahuan kurang Udah gitu Dikasih iming-iming Dikasih ini Apa Invest disini Taruh duit disini Terus mereka invest aja Tanpa Cek-recek Apa Apa ya Kebaikan sebelah sana lah Itu orang bisa dipercaya Pak kagak Nggak dicek dulu Terus langsung invest Akibatnya mereka ketipu Jadi ujungnya adalah Pendidikan sih Kalau pendidikan bisa Dilakukan Sebenarnya kita Relatif lebih aman Nah Nah Itu satu sisi Sisi yang lain Tadi kan banyak banget Orang yang minta tolong Segala macem Kenapa mereka sampai minta tolong Soalnya mereka sudah putus asa Dengan sistem yang ada di pemerintah Jadi mereka ketipu nih Istri Ono juga kena Jangan khawatir Istrinya Ono kena Ketipu 3 kali Paling nggak Satu selamat dia Dua kali kagak selamat Dan Dia sampai Kehilangan duit Totalnya 6,5 juta rupiah Masih dikit Masih dikit 6,5 juta rupiah Tetangga saya Kenanya Ada tiga nih Ada yang 100 juta Ada yang 30 juta Ada yang Pokoknya puluhan juta lah Gurunya saya Gurunya Ono Profesor di Istitut Teknologi Bandung Kenanya 200 juta Jadi Bahkan profesor juga kena semua Yang masalah Dengan tipu penipu ini Kalau kita memakai hukumnya pemerintah tadi Hukum pemerintah ya Hukum tertulis Terus kita lapor segala macem Aparatnya nggak bisa Nangkep Kekurangan orang Aparatnya tuh Ini Saya kasih angka beneran ya Di Polda Metro misalnya Ini Polda Metro Jakarta ya Kepolisian daerah Metro Jakarta Ada unit cybercrime Harusnya mereka yang menangani cybercrime Tapi pola fikir sebagian besar polisi Adalah duduk di meja Nerima laporan Ngetik laporan Istilahnya BAP BAP Berita acara Berita acara Berita acara Ya itulah Kayak gitu ya Berita acara Jadi mereka tuh rata-rata Cuma sebagai misalnya polisi Adalah untuk Ngetik BAP Tadi Tapi Ini Puluhan jumlahnya Kayak gitu Yang bisa turun ke lapangan Melakukan investigasi Sampai dapetin barang bukti Untuk nangkep laku Di Polda Metro Orangnya cuman tiga Bayangin Polda Metro tiga Bayangkan dengan Polda-Polda yang lain Bayangkan Mabes Polri juga gak jauh Beda jumlahnya cuman segitu Kira-kira Bayangkan satu Republik ini Jumlah aparatnya Buat tangan ini kayak gitu Gak Sedikit banget Jadi Kalaupun kita mau memakai hukum tertulis Makai pengadilan sebagainya Kan butuh yang namanya Barang bukti dan sebagainya ya Itu orangnya cuman sedikit sih Jadi dua-duanya bermasalah sih sebenernya Cuman Lebih gampang Kalau kita pintarin orang banyak sih sebenernya Daripada kita bikin Ini untuk jangka pendek ya Lebih gampang kita pintarin orang banyak Supaya orang-orang ini tidak Tidak sam Ibaratnya ginilah Kita kasih ilmu bela diri Di internet Supaya mereka tahu Cara bela diri gitu Nggak usah ngadalin aparat Nggak usah ngadalin pemerintah Mereka jadi bisa jaga diri Supaya mereka nggak ketipu Mereka nggak Duitnya hilang Segala macem Kalau saya cenderung karena situ Caranya sederhana banget Dan teman-teman udah ngelakukan ini juga Mereka berjuang semua Seperti internetsehat.id Mereka bikin Komik Bikin video Segala macem Jadi teman-teman ada Ada kelompok-kelompok yang itu Yang turun ke lapangan Betul-betul Minterin Cuma mereka tidak berhasil masuk ke jalur formal pendidikan Seperti Dignas Kurikulum Nggak bisa masuk Soalnya Dignas nanti ngomong Banyak banget yang minta Numpang ke Dignas Contoh Narkoba Itu Pada minta semua Jadi mereka nolak buat masuk gitu Jadi kalau kita bisa masuk dalam kurikulum Cerita lebih gampang sih sebenernya Cuman kurikulumnya nolak nih buat masuk Jadi seru nih ceritanya sebenernya Nah itu Kemudian untuk Tadi Pak Meningkatkan literasi digital Misalnya Masyarakat yang sebanyak Ini kan prosesnya juga tidak sebentar ya Pak Ya Nah Sementara Satunya digitalnya didorong Kalau menurut Pak Ono Regulasinya tuh apakah Ya udah Kayak sekarang yang tadi tertulis Hukum Tuhan itu Atau pelan-pelan juga bisa didorong Untuk konsen Hukum Tuhan didorong Susah itu Gak bisa ya Rakyat Indonesia banyak penyembah berhala Eh halah salah Susah banget lah hukum Tuhan Iya Tuhan bisa sih sebenernya Tapi harus lewat jalur-jalur Lewat masjid Atau apalah Dunia yang itu harus diaktifin ya Itu biar jalan Kalau saya cenderung yang itu Ya kalau Saya ngomong ke arah situ Nanti ada yang Protes apa segala macem Kalau saya cenderungnya Lebih ke arah Tadi Si literasi digital tadi Nah literasi digital Ada Tadi kan salah satu Yang paling dominan kan Barangkali sekolah Segala macul kurikulum ya Cuman Kalau di rakyat Indonesia Kalau kurikulumnya gak jalan Mereka akan nempel Ke media sih sebenernya Koran dan temen-temennya ya Media sosial dan sebagainya Jadi kita bisa bikin Tekanan satu lagi Dengan cara masuk media Contoh Misalnya ada orang Ditipu Terus aparatnya berhasil Nangkep Masukin ke media Dibikin viral Nah itu jadi pendidikan Ke semua orang Jangan macem-macem Dari orang yang user biasa Juga aware Bahwa akan ada penipuan Seperti ini Udah gitu juga Dari sisi penjahatnya Juga jadi takut kan Wah ternyata Aparat Indonesia bisa Ngejar gitu Jadi mereka Ngeram juga Terus ini Jadi media Kalau bisa dimainin juga Kira-kira itu sih Cuman media hari ini Agak susah-susah gampang Karena rakyat tuh Kadang-kadang gak Nonton media sih Nontonnya Youtube Sama TikTok Iya betul Pak Betul-betul Saya juga sih Pak Sebetulnya Jadi media mau ngomong apa Emang gue pikirin Tapi mungkin bisa Ngasih pressure Ke pemerintah Pak Kan kalau pemerintah Ada ini ya Monitoring media Iya Bisa ngasih pressure sih Bisa pressure ke pemerintah Bisa juga jadi Awareness ke masyarakat Jadi harus pintar mainnya sih Sebenernya Kalau bisa sih Dua-duanya dimainin ya Hukum tertulis Sama hukum adat Dimainin Cuman pemerintah punya kecenderungan Lebih buat Ngontrol ISP-nya Bukan kalau kita lihat Komponennya kan ada ISP Ada provider Ada user ya Dia gak mau nyentuh user nih Kominfo gak mau nyentuh user Dia bilang user bukan bagian saya Saya urusannya buat Ngontrol provider doang Yang diobok-obok provider Soalnya provider itu Menghasilkan uang Kan setoran pajaknya kenceng Asal tau aja Hari ini Dunia telekomunikasi Adalah Dunia yang menghasilkan Uang paling banyak Di republik ini ESDM Tambang Mineral Minyak Udah kalah sama telekomunikasi Hari ini Jadi telekomunikasi Gede banget sekarang Makanya Setorannya kenceng disana Gitu Selama 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 Kan juga udah Tergantian Terus Departemen Penderangan Ganti gitu Sekarang muncul Kominfo Menterinya di Kominfo Juga ganti-ganti Dirjannya juga Direkturnya juga Nah Pak Ono tuh Melihat dengan Perubahan Dan pergantian Orang-orang ini Pergantian Institusi ini Ada perubahan gak Pak Atau Perbedaan prinsip Dalam regulasi Ini sensitif nih Pertanyaannya nih Karena Pak Ono kan Pelaku sejarah Pak Yang maksudnya Tepang melihat Dari awalnya Sekarang Jadi Ini Aduh Gimana ya Ini ngomong jujur aja sih Jujur Republik ini Cari duit sih sebenernya Gitu Jadi perubahan itu Arahnya Lebih cenderung Untuk Bagaimana Dapat duit Lebih ke arah situ sih Sebagian besar Kayak gitu Ini contoh kemarin nih Kalau gak cari duit Gini dah Untuk memproteksi Yang Sedang ada di atas Gitu Jadi berusaha Proteksi yang di atas Jadi lebih kepentingan Lebih kepentingan Sekelompok Elit lah Untuk kepentingan elit Jadi cari duit Buat negara Alasannya lah Terus buat Proteksi yang di atas lah Contoh Ini contoh Contoh beneran nih Kejadian beneran nih Saya dipanggil sama DPR DPR pusat DPR bilang gini Kita perlu Merevisi Undang-undang Informasi Sama Transaksi ITE Informasi Transaksi Elektronik Oke Seneng dong Oh oke Lu udah mulai Insap Mau direvisi nih Undang-undangnya Oke Saya duduk disana kan Nongkrong Duduk Terus mereka Eksplisit Ngomongnya gini Kita pengen Ngerubah Undang-undang ini Karena dapet surat Dari presiden Karena Minta Supaya Pidana Mereka Yang mencemarkan Nama baik Ditingkatkan Dinaikin Pidananya Jadi itu doang Kita ngerubah Undang-undang Supaya pidana Orang yang mencemarkan Nama baik Dinaikin Yang lain Gak peduli Padahal undang-undang itu Kan banyak Komponennya banyak banget Urusannya kan banyak banget Undang tadi Bukan cuma urusan Pencemarkan Nama baik Dan pencemarkan Nama baik itu adalah Komponen paling Isu yang paling dikit Di undang-undang itu Sebagian besar Isi undang-undang itu Bagaimana Masalah Tadi Barang bukti pengadilan Bagaimana Kalau ada orang ngehack Orang ketipu Segala macam Ada disitu semua Saya ngomong terus-terang Disitu eksplisit Pak Masalahnya Bukan pencemarkan Nah baik Di republik ini Undang-undang itu Gak bisa nangkep Orang yang Yang ngejahatin orang Di internet Kalau ada orang nipu Itu gak ditangkep Orangnya Percuma Lu punya undang-undang Gak bisa dipakai Gitu Udah gak peduli Pengennya itu Gitu Jadi ada masalah besar Karena Emang tujuan hidupnya Bukan untuk rakyat banyak Jadi masalah-masalahnya Kayak gitulah Cuman ini Kalau di media Gak ada loh Jangan khawatir Kayak gini Gak ada di media ya Lu cari di media Gak ada cerita-cerita ini Makanya saya Interview tahun Gak ada Uno beda banget Cara pendekatannya Beda banget Makanya orang-orang sana Gak gitu suka sama Uno Nah itu Saya juga penasaran Karena di beberapa Talk-nya Pak Uno Pak Uno bilang Kalau Pak Uno Eh Bapak menyebut Kalau pemerintah itu Menyihat Pak Uno Sebagai penjahat Itu boleh Di eksplor lebih jauh gak Pak Penjahatnya Contoh Kenapa Pak Uno Mengatakan gitu ya Contoh Contoh sederhana Sederhana banget Wifi Wifi ya Di dunia kan orang Semua pada pakai wifi Oke Pertanyaannya Waktu kita pasang wifi Di rumah Waktu kita pasang Akses point di rumah Misalnya Dia pasang akses point Di rumah Gitu ya Perlu bayar pajak gak Ke pemerintah Perlu Waktu kita pasang wifi Di rumah Perlu store duit gak Itu bayar internetnya Bukan bayar wifi-nya itu Bayar internet Wifi-nya Frekuensinya kan Langsung kita pakai aja Gak perlu minta izin kan Oh iya Jadi internet kita bayar Frekuensi gak usah bayar kan Gak usah minta izin Dan ini berlaku di dunia ya Asal tau aja Sekitar 13 tahun yang lalu Republik ini Setiap orang yang pasang wifi Harus bayar 22 juta Per tahun per wifi Gede loh itu Tau sendiri wifi harganya berapa Wifi kan harganya cuman Berapa ratus ribu perak sekarang Jadi dengan harga ratusan ribu Bayangan alatnya ratusan ribu rupiah Per tahun kita harus bayar 22 juta Kan gila itu namanya kan Gitu ya Udah gitu apa yang terjadi sama Ono Ya tinggal Ono tinggal bikin tulisan aja Dibikin buku Teknik buat bikin internet murah Lu pasang wifi Dipakein antena penggorengan Supaya jaraknya lebih jauh segala macem Akhirnya apa yang terjadi Satu Republik ini pada nyolong frekuensi kan Gitu kan Paling gampang gini lah Coba ini bisa share screen gak sih Paling gampang gini lah Oh share screennya lagi di disable Share screen di disable nih Yaudah Kalau gak gini dah Kalau ntar ada waktu iseng Coba masuk google Googling aja ya Kalau iseng Ada waktu googling Masukkan keywordnya Misalnya wajan bolik Silahkan masuk google Terus perhatiin gini Dari keyword wajan Ini saya sempat baca kak Iya Tolong dilihat keyword wajan bolik tadi Lihat halaman-halaman Yang Atau klik image lah Klik image wajan bolik Udah gitu Lihat tulisannya Berhalaman-halaman google itu Isinya orang Indonesia semua tuh Kagak ada orang luar negeri Semua Indonesia Terus kalau mau iseng lagi Masuk google Tulis aja RT RW net Itu berhalaman-halaman itu Orang Indonesia semua tuh RT RW net Bayangkan ada satu teknologi Yang demikian masif Kenapa bisa masif Karena rakyat diajarin Cara bikinnya segala macem Dengan kondisi Waktu itu Kita harus bayar 22 juta rupiah Per tahun per wifi Jadi kita harus bayar 22 juta rupiah Per tahun per wifi nih Udah gitu Ono ajarin Gimana caranya nyolong frekuensi Apa gak sakit hati Nah yang seru Waktu itu Tahun 2000 Berapa ya 2003 apa 2004 Ada world summit KTT lah Konfreksi tingkat tinggi Isinya presiden menteri Tentang information society Jadi masyarakat informasi dunia Pada ngumpul Yang pertama kali itu Di Swiss World summit pertama kali di Swiss Itu saya dapet tiket langsung Dari dua negara Dari Swiss Dari Kanada No dateng Ceritain Gimana caranya bikin internet murah Sebetulnya Amerika bisa cerita itu Sebetulnya Jepang bisa Sebetulnya Eropa bisa Australia bisa cerita itu Cuman kalau mereka yang cerita kan Gak lucu Karena mereka negara maju Jadi ono yang suruh cerita Karena ono negara berkembang Dan kita lagi berjuang Supaya wifi bisa murah Kalau negara berkembang yang ngomong Negara berkembang yang lain Akan ngeliat Oh negara berkembang ini kok bisa Saya juga bisa dong Kalau negara maju yang ngomong Ya lu kan jago Lu kan kaya Lu kan pinter Gak mungkin kita kaya anda Makanya saya disuruh ngomong Disitu Waktu saya ngomong kaya gitu Itu selesainya langsung Negara-negara pada ngumpul Kono nih No ajarin negara saya dong Gitu ngomongnya Akibatnya yang kebakaran jenggot Siapa yang kebakaran jenggot Kan menteri kominfo nya Indonesia Ada penjaga Pada saat ini tahun berapa ya pak Kenapa Pada saat ini tahun berapa ya pak Itu 2004 Kejadiannya Oh 2004 2004 Terus Akibat dari situ saya keliling dunia tuh Minterin Afrika segala macem Sampai ke Nepal Butan segala macem Muter Buat ngajarin mereka Udah gitu Berapa kali juga saya ngasih workshop Di Thailand segala macem Buat biar minterin mereka Tapi kan menterinya Kebakaran jenggot banget nih kan Makanya akhirnya Tanggal 5 Jadi Jadi tekanan Dari internasional bikin tekanan Ke Republik Indonesia Ke menterinya Tekanannya sih sederhana aja sih Tekanannya Tekanannya cuman gini aja Menteri Indonesia Terima kasih ya Anda sudah menteri negara kami Gitu Tekanannya blow on banget sih sebenernya Tekanannya isinya terima kasih Cuman kan bayangin Menterinya tau ini Ono nih ngelanggar hukum banget Gitu Di hukum Indonesia Gak ada cerita itu gratis Gak ada Semuanya harus bayar 22 juta Cuman Ono ngajarin orang-orang Buat bikin Nyolong frekuensi Pakai penggorengan segala macem kan Yaudah Menterinya pusing kepala kan Makanya tanggal 5 Januari 2005 Hatta Rajasa Tanda tangan Keputusan Menteri Wifi dibebasin Jadi Indonesia adalah Satu-satunya negara Di dunia Yang frekuensinya Dibebasin Dengan cara kita perang Kita perang beneran loh Di Indonesia Perang beneran Jangan khawatir Berantem sama Kominfo Saya tuh berantem Berantem beneran sama Kominfo Bukannya main-main Berantem beneran Sampai mereka Abis di Di Apa Jadi Di Indonesia kan ada Pameran komputer Di JCC Ada pameran komputer Tiap tahun lah Udah gitu Ya karena Orang-orang komputer Sama saya kan temen semua Isinya temen semua Mereka kasih satu ruangan Buat kita perang Udah gitu Dari Kominfo Diundang Dateng Dihajar sama semua orang Disitu Soalnya waktu itu Saya adalah Kayak pimpinan Panglimanya Rakyat Indonesia Dan saya bikin surat Kementerinya Saya tidak akan Nginjek kaki saya Di Kominfo Selama Anda Kelakuannya seperti ini Karena saya gak mau nginjek Dia gak bisa ngundang saya Ke kantornya Kominfo dong Kebaksaan dia harus keluar dari kantor Keluar dari kantor Bayangin Dia pejabat Keluar dari kantornya Dia yang nyaman Ngadepin rakyat Rakyatnya udah marah-marah semua kan Ya udah habis Lu dihajar di luar Gitu Makanya mereka udah kesel Sama uno Cuman gayanya Ini taktik perang ya Taktik perang Taktik perang Kita bisa menang Ada empat pilihan Buat menang perang Satu punya kekuasaan Sebetulnya Menteri Kominfo Bisa menang perang Kalau dia punya kekuasaan Dan dia pakai kekuasaan Dengan benar Gampang buat menang perangnya Contoh paling gampang Ya kalau dia Langkul rakyat Udah gitu Dia pakai teknologinya Buat ke Afrika Kan yang butuh teknologi Murah-murah juga banyak Bukan cuma Indonesia Kalau dia Langkul rakyat Indonesia Dia jalan ke Afrika Segala macem Ya nanti Afrika akan Pro Indonesia kan jadinya Afrika Amerika Selatan Sama semua Itu kita kalau main power Yang kalau menang Saya gak punya power Saya gak bisa pakai power Karena saya bukan Menteri Saya bukan apa Kan Ono kan cuma rakyat doang Penjahat Yang kedua Saya pakai Kita bisa menang perang Kalau punya duit Ya si Ono bukan punya duit lah Ono gak punya duit Jadi gak bisa main Kalau di dunia sana kan Manipolitik segala macem Dipakainya Ono gak punya Yaudah Saya gak bisa pakai Yang ketiga Adalah main masa Kita punya masa Teknik buat membesarkan masa Yang dipakai sama Ono Adalah bikin buku Nulis artikel Menterin orang Masanya tumbuh Cuman tetap aja Di Republik ini Yang namanya rakyat Kalah sama aparat Sama pemerintah kalah Jadi barangnya tetap diambilin Jadi tiga itu Gak bisa dipakai Yang mereka ternyata Gak bisa nyerang Gak bisa ngalahin Pada saat Rakyat Indonesia Dapat pengakuan internasional Gitu Pada saat itu terjadi Pemerintahnya langsung Collapse kalah Gitu Jadi gitu ceritanya Makanya mereka udah pusing Kepala sama saya Kalau sekarang gimana Pak Maksudnya Kono melihatnya Apa ya Kono melihat Kayak kedepannya ini Akan lebih Lebih optimis Atau kestimis Pak Untuk Pemimpu Dalam regulasi internet Gini ya Tergantung Akhlak Dari orang Di sana Berarti sangat Ini ya Pak Maksudnya Sangat personal Tergantung orang Dan bukan Sistem gitu ya Pak Bukan Orang Ini kejadian Ini contoh Contoh Kejadian beneran ini Jangan khawatir Kejadian beneran ini Presiden Bikin Kebijakan SPBE SPBE itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam bahasa Inggrisnya E-government Kira-kira Kayak gitu ya Kemudian Di dalamnya Ada yang namanya Pusat data Nasional Kalau di Bahasa Inggris Data center lah Kira-kira Pemerintah Data center Pemerintah lah Kira-kira Terus ada Jaringan intranet Pemerintah Jadi government Intranet network Kayak gitu-gitu ya Tapi ujung dari itu semua Adalah Bukan Data center nya Bukan Internet Pem Ujung dari situ adalah Proyek Pengadaan Supaya Bisa bikin Itu semua Udah gitu Main mereka Jadi individu-individu Di pemerintahnya Akan main Buat bikin Proyek Tadi Dan saya kemarin Dipanggil KPK Urusannya Sampai Ono dipanggil KPK Urusannya seru Ini Kamu terlibat Kak Agak Gue cuman Suruh ngevaluasi Kok namanya Ada di SK Lailah SK dia mikir Ono Ngerjain dari ujung ke ujung Kak Agak Saya cuman evaluasi Cuman entah kenapa Nama saya dicatut Jadi namanya Ono sering dicatut Soal mereka Gitu Tapi ujungnya Proyek dan mereka Dapat duit Pengen dapat duit Intinya Tapi kemudian Pak yang memegang Saya ini juga Kemarin nanya ini Terus agak bingung juga Yang memegang Misalnya Koordinasi Apa ya Sebagai national internet Atau misalnya Regulasi internet Kalau di Indonesia Kalau komitif Masih di polkan Ya Pak ya Maksudnya Untuk menghormonisasi Segala macamnya Tapi kemudian Yang akhirnya Punya visi Terdiri internet Di Indonesia Itu kalau Pak Ono Ngerjain siapa sih Pak Atau gak ada Jangan-jangan sebetulnya Dari pemerintahan ya Pak Pemerintah ya Iya Pemerintah sama refot Gini Pemerintah punya kecenderungan Buat Bikin kebijakan Buat dia Jadi internetnya Buat pemerintah gitu Bukan buat rakyat sih Sebenarnya Jadi Ini kecenderungan yang ada ya Kayak SPBE SPBE kan sistem pemerintah Berbasis elektronik E-government Jadi dia buat pemerintah Bukan Dia bukan E-Indonesia gitu Itu kan kalau E-Indonesia Seluruh rakyat kena nih Jadi prioritasnya jadi Republik Indonesia Nah pemerintah lebih cenderung Karena pemerintahnya Terus mereka cenderung Buat nyambungin Provinsi Nyambungin Keupaten Kota Kelurahan Kecamatan Cuman kecenderungan buat Ke rakyatnya kurang gitu Konsekuensinya Rakyat-rakyat ini Rakyat harus Harus berjuang sendiri sih Nah kalau kita Ngeliat Kalau dari sisi pemerintah Kecenderungannya Ke pemerintah sendiri sih Sebenernya Kalau kita lihat Dari sisi rakyat Siapa yang Lebih ke arah rakyat Itu kebanyakan Justru Komunitas sih Kalau dari internet Yang paling besarnya Namanya anak-anak Office Boy Minggu gak pernah denger Pasti Iya belum pernah Pak Itu underground Kalau nanti Kalau saya Google Kalau saya Google Nanti keluar Office Boy Iya gak akan ketemu Itu Office Boy Jadi kalau tahu Yang namanya Di Indonesia Internet tuh ada Berapa internet exchange Itu istilah Internet exchange Kira-kira gini Pada zaman dulu Kala Semua internet Nyambungnya ke Amerika Atau ke luar negeri lah Udah gitu Antar provider Indonesia Untuk nyambung Lewat Amerika Misalnya dari Telkomsel Ke Indonet Atau kemana Nyambungnya lewat Amerika Semua gitu Udah gitu Teman-teman provider Teman-teman Mulai Mikir Ah lu gila lu Ngapain kita ke Amerika Kita bikin sambungan lokal aja Di Indonesia Nah itu sambungannya Namanya Internet exchange Akhirnya tumbuh Beberapa internet exchange sih Yang paling besar Adalah Open internet exchange O-I-X Open internet exchange Indonesia Itu Ini gak boleh terlalu terbuka Informasinya Soalnya ini bahaya banget Jadi ceritanya gini Ini adalah Infrastruktur paling Kritis Infrastruktur paling Kritikal di internetnya Indonesia Karena dia yang akan Nyambungin semua provider Sedunia Eh sedunia Se-Indonesia Disitu Oke Jadi kita punya Seperti itu Dan total adminnya Ada 19 orang Disitu terakhir Gak tau mungkin Dua nambah sekarang Jadi yang Orang-orang itu Yang Yang bergerak Buat Ngegabungin provider ISP Oke Itu ISP nya nih Nah di desa-desa Di desa-desa kan Bukan ISP Nah ini ilmu Buat bikin internet kan Relatif Udah Kita buka abis-abisan Supaya semua orang bisa bikin Maka penggorengan lah Maka RTRW net lah Nah mereka bikin Provider-provider Kecil di desa-desa Nah jadi ada Ada dua Ada dua Grobolan gede sih sebenernya Ada yang di level Nasionalnya Namanya Open internet Exchange tadi Office Anak-anak office boy Tapi kalau udah ketemu Orangnya Gak Gak kelihatan orang Mereka yang pegang internet Indonesia Menterinya juga kalah Jangan khawatir Mereka lebih berkuasa Dari menteri Nah terus Satu lagi adalah Ada puluhan ribu Provider kecil Di level desa Mereka yang nyamukin desa-desa Nah ini kebanyakan Motornya dari anak-anak SMK Segala macem Karena mereka pengen Internetnya murah Gitu Kira-kira kayak gitu Dan ini jumlahnya Puluhan ribu Orangnya Kalau misalnya Yang pertanyaan Dari pertanyaan Kering Saya Yang pertama Pertanyaan saya Kemudian Yang buat mereka Bisa bergerak Itu apakah ada Support dari Baik sunensial Atau support apa Atau dari mana Dan yang kedua Apa kemudian Apa ya Motivasi Kemudian Kenapa ada Gerakan ini Sederhana Cara mikirnya Kita semua pengen Internet murah Itu aja Internet Ya kan Nah ini Cara berfikirnya Orang di lapangan Yang bener di lapangan Itu sederhana Ini ada Teknologi Ini ada Apa Apa ya Pengetahuan Teknologi segala macem Ini kalau dipakai Bisa ngasalin duit Nah gimana caranya Sebanyak mungkin Orang bisa pakai Supaya Dia gak akan Cari untung Gede-gede lah Untungnya mungkin 100 perak 200 perak Tapi dari 100 perak 200 perak Dia hidup gitu Yaudah Gitu aja Mereka sebarin Dia hidupin Gitu Udah gitu aja Sederhana sih mikirnya Cuman Pemerintahnya kan Mau ngontrol nih Cara ngontrolnya adalah Anda kan Bikin infrastruktur Menurut undang-undang Telekomunikasi Yang boleh bikin Infrastruktur Hanya Provider Harus minta izin Ke menteri Nah udah Itu urusannya Setoran miliar Sudah sana tuh Asal tau aja Kalau nanya ke menterinya Nanti bilangnya Enggak gratis Segala macem Ya katanya Teorinya sih gratis Mungkin realitasnya Beda ya Pak Kalau Kalau Pak Ono Sendiri Pak Apa kemudian yang Membuat Pak Ono Sangat concern Pada internet Community Baca Pak Ono Sampaikan di John Postel Award Itu loh Pak Pak Ono Berbeda dengan Kebanyakan engineer Maksudnya Apa aku percaya Dengan humanist Approach gitu Kenapa kemudian Sangat concern Pada internet Community Pak Saya tuh orang Teknik ya Orang teknik Tau Rahasianya Teknologinya Sebenarnya Bayangin Saya orang teknik Yang tau rahasia Di belakang Teknologi internet Saya tau Modalnya Internet lah Berapa Terus ngeliat Provider kita Jualannya Mahal-mahal Kan sakit hati Ini contoh Contoh real Contoh real Contoh real Contoh real beneran Contoh real beneran Kejadian yang bener Kalau dengerin Menterinya ngomong Segala macem Mereka akan ngomong Kita akan cover Indonesia Maka 5G Atau 4G Ngomongin gitu kan Kalau kita cek Di Nperf.com Kita bisa liat Di Nperf.com Nperf Nperf N-P-E-R-F N-P-E-R-F Nanti kita bisa liat Jaringannya Kayak gimana Kita bisa liat Kondisi jaringan Di Indonesia Dan kita bisa liat Kondisi jaringan 5G Kondisi jaringan 4G Aja Itu sebagian besar Di Kota-kota lah Sampai kota kabupaten lah 4G ya Kalau di daerah Indonesia Timur Ada parah 4G nya Oke Kalau 5G Hanya sekelinder tempat Di Republik ini Yang punya 5G Di Indonesia ya Kalau kita liat Di Nperf tadi Di Thailand Satu negara Tercover 5G Di Malaysia lumayan Gitu ya Di Vietnam lumayan Gede Indonesia parah Gitu ya Nah sekarang Kalau kita Lihat Harga Harga BTS itu Sekitar 1M Sampai 500 juta Per BTS Seluler Yang mereka pakai Nih Konsekuensi dari Harga 1M 500 jutaan Per seluler Satu kota Ada ribuan BTS ya Jadi triliun nih Misalnya kita pengen Cover Jakarta Triliun rupiah Ditaruh di Jakarta Buat bikin BTS tadi Konsekuensi dari Jumlah uang yang Triliun-triliun tadi Kita tiap bulan Rata-rata harus bayar Antara 100-200 ribu rupiah Per orang Per bulan Buat dapetin internet Dari BTS tadi Gitu ya Itu kondisi Kondisi yang dioperasikan Sama operator Jadi BTSnya Harganya 1-500 juta Terus Kita bayar 100-200 ribuan Terus hanya Meng-cover Kota-kota besar Karena Provider cari duit Kira-kira gitu Jadi provider Hanya masang Di tempat yang bisa Ngasih di duit Nah Terus Ono eksperimen dong Kalau kita ngerti Yang namanya teknologi Sebenarnya sederhana semua Yang namanya 2G 3G 4G 5G Itu isinya Cuma sinus Cosinus Kali bagi tambah kurang Kita bisa bikin Sinus Cosinus Bagi tambah kurang Pakai program Tinggal bagaimana Supaya Dari program itu Jadi keluar Jadi sinyal 4G 5G Beneran Kalau kita Di suara Kita kenal Yang namanya Soundcard Soundcard itu Harganya Cuma 15 ribu rupiah Kalau di radio Kita kenal Namanya SDR sekarang Software Defined Radio Harganya berapa Makhluk ini Harganya Sekitar 10 juta rupiah Nah Ditambah komputer Tambah Ampli Tambah segala macem 50 juta rupiah Dapet 1 BTS Ini sudah Saya operasikan 50 juta rupiah 1 BTS 5G Kita bikin sendiri 50 juta perak Kecepatannya Kalau kita nanya Ke teman-teman Yang langganan Sama operator Mereka Cuma dapet Kecepatan Sekitar 30 mega Paling banyak Juga 100 mega BPS Saya bikin sendiri Dengan harga 50 juta perak Kecepatannya 800 mega BPS Jauh lebih kenceng Jauh lebih murah Bayangin Saya harganya 50 juta ya Mereka kan 1M nih harganya Misalnya harga 100 juta lah Berarti 10% Berarti sebenarnya Rakyat cukup bayar Sekitar 10 ribu rupiah 20 ribu rupiah Untuk kualitas yang Lebih tinggi Mereka dapetnya Cuma sekitar 100 mega Atau kurang Saya dapetnya 800 mega Ya bayangin aja Kalau kita udah ngerti teknologi Masa sakit hati lagi Nah Itu kenapa ya Pak Maksudnya Saya yakin Maksudnya di pemerintah Tapi juga tidak kurang Orang-orang yang pasang Teknologi Tapi kemudian Faktor apa yang membuat Mereka relaksan Mungkin untuk mengadopsi itu Karena Iya tadi Pak Saya juga kaget Karena Indonesia Kecepatan Bawa Myanmar Bahkan Di ASEAN Cuma di atasnya Kamboja Iya Kenapa sampai mereka Gak mau ngadopsi Ya kan pimpinan kita Banyaknya orang partai Urusannya setoran Coba cek Menterinya Di partai Banyaknya Semuanya setoran Termasuk kemarin Yang bermasalah Kayak BTS Bakti Segala macem Itu Udah dari Belasan tahun yang lalu Mereka udah ngomong ke saya Kita sama-sama tau ya Ini kan kita harus setor Ke partai Ya gue tau lah Gitu Dari dulunya Emang kayak gitu Nyerangnya gimana Kayak gitu Mereka yang berkuasa Soalnya Jadi teknik nyerangnya Kalau kita Hajar orang-orang itu Susah Karena mereka yang Posisinya yang Ngatur negara kan Susah Nyerangnya Jadi taktiknya Harus pakai taktik perangnya Mau cetung Udah tau taktik perangnya Mau cetung belum Nggak tau tuh Pak Nggak tau Desa mengepung kota Mau cetung Tekniknya gitu Jadi kalau Perang Jangan kotanya Kita serang langsung Pasti Kota tuh pasti kuat banget Jadi caranya Desanya kita kuatin dulu Biar rakyat Perang lawan Ininya Gitu Jadi yang Ono pakai Strateginya Mau cetung sih Sebenernya Baik Pak Nah ini juga Pak Ono Secara umum Kalau kita lihat kan Narasi-narasi Tentang pengaturan Internet itu Banyak yang Memperdebaskan Satu tentang Kebebasan Berpendapat Terus kalau Dari negara Tentang perlindungan Kedaulatan negara Nah Kalau menurut Pak Ono Sendiri Sebetulnya Seberapa Gimana sih Harusnya kita Memangkut naik Kedaulatan negara Di era digital Pak Dan seberapa penting Ini untuk Negara seperti Indonesia Ini masalah Jadi tadi ada Tiga hukum tadi ya Ada hukum Tuhan Hukum tertulis Hukum tidak tertulis nih Urusannya Sama etika Masalahnya Di internet Orang-orang Merasa bebas Merdeka Mereka Nggak pakai etika Jadi kalau Mereka Lagi Nyerang orang kan Kadang-kadang Ngomongnya kasar banget ya Nggak beretika Segala macam Mereka tidak sadar Bahwa dengan cara itu Mereka tidak akan Menyelesaikan masalah sih Malah bikin masalah lagi Karena orang jadi Sebel Segala macam kan Ya Kalau Saya sih Ya mereka lupa Bahwa ada hukum Tuhan Di atasnya Satu lagi sih Kalau saya sih Sebenarnya gini Kita perlu berdaulat Perlu berdaulat Bukan Ini masalah Ini kalau kita Urusan Apa penyampaian Apa kebebasan Berpendapat segala macam ya Kalau Kebebasan pendapat Saya cenderungnya Ya harus Kita mainkan Hukum Tidak tertulisnya tadi Etikanya harus dimainin sih Sebenarnya Supaya mereka Ya jangan Ngomong sembarangan Segala macam Jadi kita pakai etika juga Kalau ngomong Ngomong harus hopan Segala macam Saya juga Kalau mau nyerang pun Saya tidak Nggak akan maki-maki Nyerang pemerintah Saya tidak akan maki-maki Teknik nyerang saya Seringkali Pakai kata tanya Saya bertanya Tanya misalnya Kayak gini Contoh sederhana Cara Cara nanya ya Emang Seluruh republik ini Sudah ke cover 4G Itu kan nanya Padahal kita tahu Jawabannya Enggak Gitu Tapi teknik nyerangnya Bertanya Kalau udah orang nanya Kita kan mau nyerang balik juga susah Dan kita kan Kesannya lebih elegan Gitu Karena nanya Itu dari sisi Kebebasan pendapat Gitu ya Kalau saya cenderungnya Silahkan aja Cuman harus beretika Harus berdasarkan fakta Jangan cuman Hoax doang Kayaknya Gini kan susah Kalau Kalau saya tadi Kalau ngomong kan ada referensinya Lihat di Nperf Misalnya Lihat di mana Ada jelas referensinya semua Jadi harus ngomong kayak gitu Nah sekarang masalah kedaulatan Itu beda lagi soalnya kedaulatan Kalau dari sisi teknologi Masalah kedaulatan adalah Masalah Bagaimana caranya kita Tidak tergantung Contoh Ini jujur Peralatan internet Komputer segala macam Kita tergantung Cina Taiwan Banyaknya Peralatannya dari sana Semua nih Kita Ini pada saat ini Kita tidak berdaulat sih Sebenarnya Indonesia BTS tadi Harganya miliar-miliard Duitnya kemana Ke Cina Ke Huawei Kan sebel juga Jadi walaupun kita Kayaknya Internetnya bagus Tapi duitnya keluar Kan sakit hati sih sebenarnya Kalau saya Kedaulatan Bagaimana caranya Kita bisa bikin itu Semua sendiri Dan kita bisa mandiri Pada saat kita mandiri Kita tergantung Tidak tergantung Sama yang lain Kita lebih berdaulat Kalau saya Kedaulatan lebih ke arah situ Jadi agak beda Antara kedaulatan Sama kebebasan berakat Beda kalau saya sih Sebenarnya gitu Baik Pak Nah kalau menurut Pak Ono sendiri Ini juga banyak Mengatakan Indonesia Sekarang banyaknya Negara pengguna ya Pak Kita belum Jadi Produsernya gitu Produsernya Kalau Pak Ono Lihat ini Faktor kendalanya Apa ya Pak Kenapa kemudian Susah gitu Mendorong Menjadi produser Ini Ada tiga komponen nih People Process Teknologi Gitu ya Dari sisi orang Dari sisi proses Atau undang-undang Atau Apalah Kebijakan Dari sisi teknologi Oke Dari sisi orang Kita juga punya masalah besar Dari sisi orang Karena Sebagian Contoh sederhana aja lah Guru-guru kita Dosen-dosen kita Kalau ngajarin komputer Makanya window ya Jadi Coba Latihan Maka word Latihan Maka excel PowerPoint Segala macam window Dengan bangganya Mereka makanya window Yang mereka tidak Tidak sadar Mereka jadi Sales Microsoft Gitu Akibatnya Pada saat Si anak-anak ini lulus Pakainya window Nah yang salah sih apa Kalau udah kayak gitu kan Jadi Ada masalah Dari sisi People-nya Kita Di indoktrinasinya Pakai produk-produk luar Misalnya Handphone Handphone Pakailah Android Pakailah Xiaomi Pakailah Huawei Pakai apa Akhirnya Lulus Ya pake yang itu Pakai iPhone gitu Yang kalau Beda kasta Pakainya iPhone Misalnya Ya akibatnya Mas lulus Pakainya produk-produk Seperti itu Ya Ya mabok lah Cara kayak gitu Kalau Saya Pakai Linux Saya Saya pakai Linux Mahasiswa saya Saya paksa Pakai Linux Luka Gak lulus Gak lulus Susah lulus sama saya Akibatnya Jadi pas Mahasiswa saya Jadi kuat pada Bisa bikin semua sendiri Dan saya ajarin mereka Buat bikin sendiri Itu dari sisi orang Nah dari sisi Orang ini Gak akan bisa jalan Kalau gak ada Insentif dari kebijakan Regulasi segala macam Buat bikin itu semua sendiri Memang kebijakan Ada kecenderungan Buat TKDN ya Tingkat kandungan Dalam negeri Produk-produknya TKDN Cuman Kan Akhirnya Kayak Kadang-kadang Setengah Ngakal-ngakalin juga Misalnya Yaudah Casingnya Buatan dalam negeri Yaudah Apanya Padahal Dalamnya tetap dari luar Karena gak sanggup bikin Kalau kita mau bikin Kita punya masalah Kita mau bikin punya masalah Gini contoh masalahnya Ini peralatan elektronik ya Kita mau bikin peralatan elektronik Ini komponen-komponennya Kan gak ada pabriknya di Indonesia Komponennya ada di Cina semua Terus Kita kalau mau Apa Masukin komponen dari Cina ke Indonesia Terus dirakit di Indonesia Akan jauh lebih mahal Daripada Kita bikin pabrik di Cina Terus komponennya di Cina Terus kalau udah jadi Baru dikirim ke Indonesia Jadi Sebagian teman-teman saya Teman-teman yang Bikin pabriknya di Cina Sekarang Bukan di Indonesia Nah itu Orang Jadi kita perlu bikin ekosistem sih Dari sisi Jadi si teknologi Sama si Kebijakan Harus bikin ekosistem Supaya semuanya di Indonesia Kalau ada di Cina Sebagian kita berabek urusannya Nah kejadiannya Sebagian di Cina Jadi kita punya masalah sih Sebenarnya Ini beberapa teman Sudah mulai pada bikin Tapi pas mau bikin Gak bisa kita Karena komponennya Ada di sana semua Kan Urusan transport Segala macam Lebih deket Cina ke Cina Daripada Cina ke Indonesia Akhirnya Cina ke Cina dulu Terus kalau udah jadi Baru dikirim ke Indonesia Gitu Mereka investinya di Cina Akhirnya Bukannya di Indonesia Cuma jadi barang Cina kelihatannya Padahal Sebagian itu Otak Indonesia Yang jalan di sana Gitu Pemerintah kita Soalnya Gak Gak terlalu pro Buat bikin ekosistem tadi Ekosistem itu Terutama yang komponen dasar ya Apakah itu Resistor Apa segala macam IC terutama Itu Investasinya gede-gedean Soalnya Contoh Contoh gini ya Saya waktu Sebelum tahun 2000 Sebelum tahun 2000 Saya diminta tolong Sama Motorola Bukan Sorry Diminta tolong Sama Departemen Kehutanan Mereka pengen beli Walkie Talkie HT Walkie Talkie Terus minta tolong No bisa tolong gak Untuk evaluasi Walkie Talkie Walkie Talkie Pilihannya cuman dua Philips sama Motorola Yang bagus Amerika punya Motorola Pasti bagusnya Dah Terus orangnya Agak jahat kan Terus saya bilang ke Motorola Motorola Lu kan pasti menang lah Lu bakal dapet duit lah ya Mau gak Lu bayar dengan cara ini Lu bikin pabrik di Indonesia Langsung Motorola Ngomong gini ke saya Kamu serius no Serius Saya kan Masih blow on Waktu itu 20 tahun yang lalu Kan ono Blow on sebenarnya Saya bilang serius Dibawa sama Motorola Saya ke Malaysia Dia bawa ke Malaysia Oh no ke Malaysia Dia punya dua pabrik besar Di Malaysia Satu pabrik IC Satu pabrik walkie talkie Yang menarik dari pabrik itu Pas saya datang Kesitu Ini pabriknya udah operasional Jalan bagus semua Saya datang Orang dari bawah Sampai paling atas Orang Malaysia semua Bukan orang Amerika Itu orang Malaysia Saya bisik-bisik dong Sama orang Malaysia nya Kok kalian bisa kayak gitu ya Dari bawah sampai atas Walaupun ini namanya Motorola Amerika Tapi orangnya Malaysia semua Dari atas sampai bawah Langsung mereka gini Bilang No Kita bisa kayak gini Soalnya ini cerita 25 tahun Dulunya kita cuman Jadi tukang Atasnya orang Amerika semua Cuman kan lama-lama Karir akan naik-naik Akhirnya 25 tahun kemudian Mereka jadi pimpinan semua Nah pertanyaannya Indonesia sanggup gak Seperti itu Dari bawah sampai 25 tahun kita mempertahankan Sebuah kebijakan Gitu Dan kita kasih insentif Supaya pabrik-pabrik ada disini 25 tahun nih Berarti artinya 5 kabinet Sanggup gak kita bertahan 5 kabinet Kabinet disini kan isinya Lu berani setor berapa ke gua Mampus lah Secara kayak gitu Membubar langsung Berubah-ubah ya pak ya Kau di jatahnya Saya kan udah di lapangan lama Jadi tau banget Kondisi real tuh Seperti itu gitu Kalau kita Gayanya-gaya Partai sekarang Masa susah lah Makanya saya cendung Yaudah lah Kita kondisi kayak gini aja Yaudah kita Dengan kondisi yang ini Kita berusaha maju Tapi ya Saya tau batasnya Ada dimana Gitu Tapi Pak Ono Kalau misalnya Bapak boleh berandai-andai Dan Bercita-cita gitu pak Kalau misalnya Bapak disuruh Diminta untuk Sisi Pak Ono Untuk ke depan Untuk internet Seperti apa Di Indonesia Mikirnya sederhana Sih sebenarnya Semua orang Di dunia kan Pengen Internet murah Pengen pintar Pengen sejahtera Semua pengen seperti itu Dan Dijamin halal Mereka tidak akan Mengadopsi teknik Yang ada di Amerika Di Eropa Di Jepang Karena mereka Itu negara-negara kaya semua Indonesia kan gak sekaya itu Jadi kalau saya Ngeliatnya Ini adalah kesempatan Buat Indonesia Buat Bikin Teknik Apakah teknik Teknologinya juga Juga kebijakannya Strateginya Orang-orangnya Supaya kita bisa Memenuhi kebutuhan kita sendiri Yang murah Kencang dan sebagainya Asal tau aja ya Tadi contoh sederhana 5G saya bisa bikin Dengan harga 50 juta perak Itu murah kategorinya Saya Teman-teman itu Di desa-desa Di kampung-kampung Narik fiber optik Hari ini fiber optik Di Indonesia Harganya 800 rupiah Per meter Jadi murah Sekarang Makanya mereka Di kampung bisa Narik sendiri Kabel fiber Dengan kecepatan 10 giga BPS Di kampung 10 giga Bayangin Kita bisa Bikin sendiri Nah kalau kita bisa Itu dirangkul Diberdayakan Kita bisa Dahsyat Indonesia Pada saat Indonesia Bisa seperti itu Yang pengen Nero Indonesia Jelas bukan Amerika Bukan Eropa Bukan Jepang Bukan Australia Karena itu negara-negara Maju semua Yang pengen Nero Indonesia Adalah Afrika Amerika Selatan Nepal Butan Itu semua Pada Pasti Pada Mengacu ke Indonesia Pada saat itu terjadi Kita jadi Pemimpin di antara Ya mungkin Kita bukan Pemimpin dunia lah Tapi kita kan jadi Pemimpin di antara Negara-negara Kere gitu Tapi kan kita jadi Cotoh gitu Betul Betul Ini terkait dengan Pertanyaan selanjutnya Pak Karena saya juga bertanya Tentang Pemimpin Indonesia Di regional ASEAN ASEAN Mirip-mirip Pak Mungkin Kecuali Singapur Nah apakah Bapak Pak Urno Itu juga Ngeliat Tapi sayangnya Kita juga cukup Tertinggal gitu Pak Dibanding dengan Negara-negara Di ASEAN Nah Agenda yang sama Bisa didorong Ke level ASEAN Kita tadi Memberdayakan Apa ya Berdayakan Sehingga itu kan Ditemukan Ketuhan sendiri Dengan murah Atau Gimana Pak Kalau posisi Indonesia Di ASEAN Gini cara berpikirnya ASEAN tergantung Indonesia sebenarnya Bukan Indonesia tergantung ASEAN Jangan dibalik Nggak kepikir ya Ini Ya karena Ya kita agak Tertinggal Mikirnya kan kita Ada di bawah Kita Nggak bisa apa-apa Mikirnya kayak gitu ya Cuma jujur ya Betul-betul Singapur Malaysia Thailand Filipin Itu semuanya Pengen Nempel sama Indonesia Kenapa Soalnya Pasar Indonesia Gede banget Kita punya 200 berapa puluh Juta orang Kalau kita bisa Sambungin semua Mereka Pengen masuk ke Indonesia Karena mereka Pengen dagang Barangnya lah Segala macam Melayanannya ke Indonesia Mereka pengen Nyadotin duit dari Indonesia Kesana Gitu Jadi mereka pengen banget Australia juga sama Australia juga pengen Nempel sama Indonesia Soalnya pasar Indonesia Gede banget buat dia Dia nggak mau Sampai itu lepas gitu Kalau itu sampai lepas Dia punya masalah Dia nggak dapet duit Dari tetangganya dia Jadi Indonesia posisinya Strategis banget sih Sebenarnya Kalau pimpinannya tahu Nah sekarang Taktiknya gimana caranya Kita bisa memberdayakan Satu republik ini Tapi jangan sampai Kita digrogotin Gitu Jangan sampai Duit kita keluar Terlalu banyak Jadi kita harus bikin Teknologi yang memang Betul-betul Kalau bisa kita buat sendiri Pada saat kita bisa Buat sendiri Kita justru nyerang Kita nggak akan nyerang ASEAN lah Paling kalau ASEAN Yang kita serang Paling Kamboja Laos Yang lebih Rendah daripada Indonesia Itu boleh kita serang Cuman kita akan nyerangnya Ke Afrika Ke Amerika Selatan Karena mereka Butuh banget Teknologi yang murah-murah Tadi Gitu Jadi kalau saya Taktiknya kayak gitu sih Sebenarnya Karena udah Udah kelihatan sih Sekarang sih Ini saya udah Pada posisi Ngerasain banget ya Karena saya kan Posisinya wakil rektor Di ITTS Itu Yang hubungin dari luar Banyak banget loh itu Dari luar Hubungin Ono Ono bisa kerjasama Gitu tuh banyak gitu Mereka pengen kerjasama Soalnya kenapa Kampus kita kan Relatif Gila maksudnya Dari sisi teknologi Kita ngembangin Apa-apa sendiri Segala macam Udah gitu Banyak Kampus-kampus kecil-kecil Sekolah kecil-kecil Yang langsung Nempel sama kita ya Kan mereka juga Semua orang di dunia Kan pengen maju Semua orang pengen Sejahtera Semua orang pengen Dapat kesempatan Supaya bisa Apalah segala macam Nah mereka pasti Mereka pasti nempel Ke kampus-kampus Yang ngelepasin ilmunya Kampus kita kan Ngelepasin ilmunya Gila-gilaan Ini aja sekarang Hari ini Saya lagi ngopiin Berapa Total 444 12 tambah 5 17 17 terabyte Saya lagi ngopiin 17 terabyte Perpustakaan saya Ke teman-teman IBK Kemarin saya udah ngopi 5 tera Ke siapa ya Jadi saya ngopiin Perpustakanya Tera-tera Itu dikopiin Dan itu gak bayar Jadi mereka kirim hadis Saya kopiin Kirim hadis Saya kopiin Semua Jadi saya udah bilang Silahkan ngopi perusahaan Free Karena tujuannya sederhana Supaya SDM kita naik semua Pada saat kita SDMnya naik Udah kita bisa perangnya Lebih enak Gitu Ini dua pertanyaan terakhir Ini juga masih nyangkut Yang tadi Ini belakangnya Kayaknya pemerintah Juga memperlihatkan Atensi terhadap AIF Kayak banyak mulai Terus TMGD Estat edaran Nanti akan keluar Tentang AI Nah Pak Ono Sebenarnya melihat Kesiapan Indonesia Ini gimana Pak Dengan AI Karena saya jujur Pak Saya gak paham Kayak ke depannya Akan seperti apa AI kemudian Apa ya Secara tanya Seperti apa itu Lebih kayak Gak kebayang Dibanding Karena Bentar Ini ngomong Harus Sebenarnya Kalau mau ngomong itu Harus ngerti AI itu seperti apa Sebetulnya Jadi ibaratnya Gini paling sederhana Gini ya Saya kasih contoh Sederhana aja ya Sekalian saya nanya dulu Misalnya gini Kita buka toko online Masuk ke toko online Kita login ke toko online Di dalam toko online Banyak Ini kan Banyak Apa Iklan Pertanyaan dari saya Sederhana aja Iklan setiap orang Sama atau beda? Beda Kenapa beda? Apa Disesuaikan dengan Preferensi apa? Jadi preferensi itu Maksudnya kita Searchingnya apa Kita beli apa Preferensi kita Barangnya apa Dan itu Direkam sama mesin Gitu ya Jadi AI Kunci dari AI Adalah Dia ada proses Mata-mata Di belakangnya Dari mata-mata itu Dia melakukan Klasifikasi Dari klasifikasi itu Langsung dia bisa Bikin keputusan Bahwa si Ono itu Sukanya apa Itu AI Jadi AI Itu ada proses Mata-mata Di baliknya itu Gitu ya Harus ngerti itu dulu nih Cerita kisah Kisah mata-matanya Harus ngerti dulu Nah yang jadi masalah Sama Yang bikin Kebijakan Republik ini Kebanyakan mereka Termakan Sama Iklan Iklannya kira-kira gini AI itu pinter Lebih pintar dari manusia Udah gitu kita akan Bikin peraturan Gimana caranya Kita melindungi manusia Dari AI Gitu Udah gitu Misalnya gini Udah gitu Kejadiannya gini Nanti ada orang yang Dagang nih Pedagang dateng nih Ke Misalnya Kementerian Keuangan Atau kementerian mana lah Pak Bu Saya punya software AI Kita bisa nolong Bapak Ibu Buat perencanaan Anggaran lah Apa segala macam Nah Yang mereka tidak sadar Bahwa AI ini kan tergantung Dari mata-mata tadi Data yang dia mata-matain Kalau ada orang punya software Udah gitu dateng Udah gitu Dia bilang ini pinter Nggak mungkin Soalnya Dia harus bisa akses dulu Ke data yang ada disitu dulu Baru dia bisa bikin pinter Nah Pola-pola ini dia nggak ngerti Kebanyakan Jadi kebanyakan Akibatnya Kebijakannya adalah Lebih ke Oh AI bahaya Ini jadi Pinter Segala macam Kalau saya Kebijakannya adalah Kalau saya mikirnya Beda sama Karena saya orang teknik banget Yang masalah besar Di AI Supaya jalan di republik ini Jadi AI itu bermanfaat banget Karena dia bisa melakukan Klasifikasi Dia bisa melakukan Perdukunan Forecast ke depan Kalau saya bilangnya dukun ya Kita bisa melihat ke depan Tapi sebenarnya itu Sebenarnya regresi Kalau tahu saya namanya statistik Cuman regresi aja sih Ke depan Yang jadi masalah adalah Data yang ada di republik ini Data yang ada Misalnya Sederhana ya Data orang miskin Data orang miskin Yang ada di Departemen Sosial Yang ada di BKKBN Yang ada di Provinsi Yang ada di Kabupaten Kota Itu Kolomnya beda-beda Contoh Contoh sederhana paling blow on aja Masalah gender Oke Di sana Tulisnya Laki perempuan Nanti ada yang tulisnya L slash Atau P Ada yang tulisnya Satu nol Nah terus nyatuin datanya Gimana caranya Itu kayak gitu Jadi masalah besarnya Datanya gak ada yang connect Satu sama lain Gitu Kalau data gak connect Proses mata-mata Gak jalan Proses mata-matanya gak jalan Jadi forecast Semua yang namanya Klasifikasi Forecastnya gak bisa jalan Jadi kuncinya bukan diaturan sih Akhirnya Kita harus koordinasi Data tadi Dan kita punya kecenderungan Tinggi banget Di antara Kementerian Lembaga ini ya Untuk Mengisolasi datanya Ini data Data gua lu gak boleh lihat Lu gak boleh akses Ini data saya Gitu Contoh sederhana aja Bikin pasport Atau bikin SIM Emang KTP-nya nyambung Baru sekarang Agak disambung Sekarang mulai Agak disambung Tapi dulu kan kita harus data entry Masing-masing data entry Ya sudah Mau AI kayak gimana Kalau kondisi kayak gitu Ini saya baru Tiga minggu Tiga minggu kemarin Saya selama tiga minggu Ngajarin orang BPKP Tentang AI ini Sebelumnya Saya ngajarin Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Karena dia dimarin Sama Menterinya Sri Mulyani Jadi Dirjen Anggaran Udah Punya anggaran gede banget Untuk Bisnis intelijen Jadi dia punya Dapetin laporan-laporan Dari daerah Tentang anggaran segala macem Udah gitu Dari laporan yang ada Dia harus melakukan Klasifikasi dan forecast Kedepan Anggaran Republik Indonesia Seperti apa Kedepannya Gak bisa dia Ono dateng Ono ajarin Caranya gini Baru kayak gitu Pak Ono Ah rese Lu pada duitnya aja Kenceng Tapi suruh Gini gak bisa Gitu masalahnya Gak bisa Dan mungkin ini Pertanyaan terirsi pak Ini masih terkait Dengan sedepan Kan banyak diingungkan Indonesia Mas 2045 Indonesia digit 2045 Kalau pak Ono Tarik dengan Beberapa tahun sebelahkan Kalau pak Ono Kelihaknya Lebih ke optimis Ke pesimis pak Oke Jawaban singkatnya Pesimis Kenapa itu pak Nah sekarang gini Kita lihat Komponennya ada tiga ya Balik komponennya Ada tiga People Proses teknologi Dari sisi teknologi Kalau mau serius Kita harus berdaulat Kita kondisinya Tidak berdaulat Hari ini kita tergantung Dari Cina Banyaknya Kalau mau diseriusin Kalau mau dibikin berdaulat Ya kita harus bikin Pabriknya di Indonesia Kalau aturan Gampang lah Bikin aturan Cuman waktu pelaksanaan Aturan Proses ya Aturan proses Waktu bikin pelaksanaan Kita harus punya Orang yang bagus Misalnya aparat yang bagus lah SDM buat pabrik yang bagus Orang R&D yang bagus Orang pintarnya harus banyak Jadi Aturan gak akan jalan Aturan gampang dibuatnya Tapi untuk jalanin Butuh manusia Nah sekarang urusan manusia Saya nanya dulu Ini pertanyaan dari Ono Di balik Tau gak jumlah orang Yang masuk SD Setiap tahun berapa hari ini? Gak tau Pas Gak tau Pas Oke Pertanyaan kedua Tau gak jumlah orang Yang lulus sarjana S1 Setiap tahun hari ini berapa? Gak tau juga Gak tau juga Taunya cuma jumlah rakyat Indonesia ya 200 berapa puluh juta itu ya Iya betul 270 atau berapa ya Iya Nah sekarang saya kasih tau Ini datanya ada di Dignas nih Data ada di Dignas ya Datanya ada di Dignas Idealnya adalah Semua yang masuk SD jadi sarjana Pada saat itu terjadi Bangsa ini jadi pinter kan? Oke Dan kita bisa mengandalkan orang-orang ini buat Indonesia emas tadi Kenyataan hidupnya tidak seindah itu Hari ini setiap tahun kita ada sekitar 6 juta orang masuk SD Bukan orang ya anak ya Ada 6 juta anak masuk SD Yang jadi sarjana setiap tahun Hanya 600 ribu orang 10% Dari yang masuk Akibatnya 90% Jadi akibatnya gini Kalau dalam bahasa kasar yang kurang ajar banget Dalam bahasa yang sangat kasar Akibatnya gini Republik ini Mendignas Menjamin Bahwa Anda pasti bodoh Hanya 10% dari Anda yang bisa pinter 90% pasti bodoh Gak akan menjadi sarjana lah udah Akibatnya apa yang terjadi dari Republik ini Bayangin Sarjannya cuma 10% nih Yang 90% gak sarjana nih Ini yang 10% kan harus ngasih makan yang 90% akibatnya Jadi 10% harus ngasih makan 9% Akibatnya apa yang terjadi di Republik Indonesia Republik ini akan tenggelam Karena jadi berat bebannya Gak mungkin lah 10% buat ngangkat 90% susah Jadi tenggelam sih Kita pake angka beneran ini mah Bukan angka bohongan Ada di statistiknya Dinas Apalagi kalau ngomongin teknologi ya Pak Dari sarjana itu kemudian yang dulu Dan paham teknologi juga Oh lebih serang Nih nih kalau mau tau Statistiknya Anak teknik ya Ini anak teknik Bukan anak IT Anak teknik Anak teknik di Republik ini Cuman 9% dari semua total sarjana Itu berarti 1% dari Anak SD tadi Anak teknik 90% bukan 90% lebih dari sarjana itu bukan Beda sama Cina ya Cina tuh 50-50 Setengah sarjana Cina teknik Setengah lagi yang bukan teknik Cina setengah-setengah dia Makanya dia bisa kayak gini Jadi kuncinya dari manusia sih sebenernya Cuman kan Republik ini Nggak mikir kesana Yaudah Dinikmatin aja dah Saya nggak nyalahin orang yang bukan teknik ya Nggak nyalahin Ini kan karena kebijakannya salah Gitu Ya Betul Pak Saya Maksudnya saya Selesai bisa ngobrol sama Pak Wono Karena Kan melihat sisi lainnya lah Pak Dari yang Mungkin apa yang selama ini saya baca Dan interview orang-orang yang lain Tapi Saya ujim setelah Ya Tapi Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wono Atas kesempatannya untuk belajar dari Pak Wono Siang hari ini Mungkin ingin juga Pak Kalau misalnya ada yang Ya mungkin perlu di follow up Saya izin mengirimi email juga Ke Pak Wono terkait beberapa pernyataan Dan apakah boleh Pak Tadi berapa yang dapat sampaikan Di quote juga gitu misalnya Di penulisan Artikel nanti Boleh Asal nggak stress aja Wono kalau ngomongnya sih enak gila Baik-baik Baik Pak Wono Kalau begitu Jangan lupa lagi terima kasih ya Sama-sama Makasih Ini saya live juga ya Iya-iya Terima kasih Pak Bye Terima kasih